Spirsa polisi masih terus mendalami motif pembakaran rumah wartawan Tri Brata TV Sempurna Pasar Ibu yang dilakukan oleh para tersangka termasuk isi pemberitaan yang dimuat oleh korban Hal tersebut diutarakan Kabit Humbas Pol da Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi Menurutnya penyidik sudah melakukan penyelidikan terkait isi pemberitaan yang dimuat oleh Sempurna Pasar Ibu Nantinya dari penyelidikan akan diketahui apakah isi pemberitaan yang dimuat menjadi alasan para tersangka melakukan pembakaran atau ada hal lain di luar dari isi pemberitaan tersebut Hasil penyidikan sementara tersangka B sebagai dalang dan memberikan upah kedua eksekutor yakni tersangka YST dan RAS Tersangka B diketahui memberikan upah ke masing-masing eksekutor sebesar 1 juta rupiah per orangnya Sementara itu penyidik belum menemukan keterkaitan mengenai tersangka B dengan bandar judi Kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa ini Kita masih mendalami semuanya Yang tadi saya sampaikan apakah hanya karena itu ataukah ada yang lainnya B ini adalah orang yang menyuruh melakukan Membakar rumah Kemudian B ini adalah orang yang memberi upah kepada kedua eksekutor Dan B ini juga orang yang memberi uang untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!